Hai Ayo Minasang kembali lagi di Abah Kazumi channel hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal jet test level D dan E setelah kemarin kita bahas nomor 1 sampai nomor 10 hari ini kita mulai bahas dari nomor 11 sampai nomor 20 untuk bumpoknya kemudian kita akan langsung belajar tentang goinya Minasang ya jadi kita akan bahas goinya juga nah goinya itu ada di nomor 21 sampai 30 hai semoga video ini bermanfaat ya Minasang ya untuk Minasang yang sedang mengejar N4 ataupun N3 Hai sebelum kita masuk ke materinya sebelum kita bahas soalnya saya ingatkan kembali bagi Minasang yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis Hai kita langsung saja masuk ke nomor yang sebelas di sini ada soal Hai kopi kikara heng na titik-titik atau nani-nani ga simasne moikai kopi kikara heng na nani-nani ga simasne jadi ada apa berbentuk gitu berbentuk aneh ga nyambung ya sudah pasti tidak nyambung dan tidak masuk oke kita lihat yang nomor dua pilihan yang kedua di sini ada hikari kalau kita gitu cahaya kek kikariga simasne bercahaya Hai jadi dari mesin fotokopinya itu bercahaya gitu mungkin enggak mungkin sih dari lampunya ya tapi bukan itu jawabannya ya nasa kemudian yang nomor tiga itu ada Yume itu mimpi Hai nah keluar mimpi gitu dari mesin fotokopinya bisa enggak minasang tentu tidak ya minasan jadi jawabannya ini disini yang betul adalah nomor empat otok itu suwa suara jadi kopi kikara heng na otogasimasne dari mesin fotokopi bersuara atau keluar suara yang aneh ya mungkin ya gerdeg-gerdeg gitu itu mesinnya Wah apa itu kritik-kritik Hai Oke kita lanjut ke nomor yang berikutnya nomor 12 disini ada kono utau kikuto Hai kokosei no toki o nani nani Hai kono utau kikuto kokosei no toki o nani nani Hai titik-titik masa sekolah masa SMA disini dipilihannya di kunci jawabannya ada satu omoidashimas itu artinya teringat kalau yang nomor dua hantai simas hantai simas itu apa bukan hentai ya tapi Han hantai ya hantai itu bertolak belakang ya jadi apa kebalikannya kebalikan kemudian ada kini simas kalau kini simas itu masuk ke hati ya kini simas bisa diartikan masuk ke hati kini sinaiden eh biasanya kan orang Jepang ngomong gitu ya jangan dipikirin gitu jangan dimasukin ke dalam hati kayak gitu kemudian ada sotsugiyo shimas lulus kokosei no toki o sotsugiyo shimas ga nyambung ya minasan Hai nah setelah kita tahu artinya kita sudah tahu mana yang lebih cocok jadi jawabannya nomor satu omoidashimas kono utau kikuto kalau mendengarkan ya ikan kalau mendengar lagu ini saya teringat masa SMA kono utau kikuto kokosei no toki o omoidashimas saya teringat masa SMA Hai Hai lanjut nomor 13 di sini ada nakajima bucowa ini nama orang ya nakajima bucowa pulang ya sudah pulang disini pilihannya ada zuto terus-menerus ya artinya terus-menerus atau selamanya kemudian ada sakitadi ada mosugu mosugu itu sebentar lagi kemudian ada konogoro akhir-akhir ini nah kalau misalnya kita masukkan satu persatu zuto kaerimasta selamanya pulang selamanya sudah pulang nggak bisa ya kemudian mosugu kaerimasta kalau mosugu itu harusnya kaerimas karena sebentar lagi akan ya akan pulang itu Pak baru pakai mo sugu kalau konogoro akhir-akhir ini nah ini untuk menceritakan akhir-akhir ini bucowa Hai jarang masuk kerja ya gitu atau misalnya akhir-akhir ini gimana gitu Nah itu pakai konogoro atau saikin biasanya Hai jadi jawaban yang tepat yang mana Saki ya Minasan tadi kaerimasta nah ini kan tadi ya kalau tadi itu berarti walaupun hanya baru lima menit yang lalu kan itu sudah lampau pakainya lampau Hai kepala bagian pakna kajima sudah pulang tadi Hai hai kemudian kita lanjut ke nomor 14 sohinko nani nani narabe naide kudasai sohinko nani nani narabe naide kudasai jangan jejerkan jangan atur barang dengan apa ini disini ada angzengni angzengni itu aman jangan atur barang dengan aman cocok nggak tidak kemudian ada tokubetsuni spesial dikhususkan jangan Hai menjejerkan barang atau merapihkan barang dengan spesial dengan khusus gitu dikhususkan gitu jadi bener-bener dipisahin gitu Hai enggak juga ya kemudian tanoshimi tanoshimi ini ini dengan menyenangkan nggak nyambung juga nah disini ada teki to nah kalau teki to itu banyak artinya minasanya bisa ceroboh bisa random ya acak-acakan dan sebagainya Hai yang maka jawabannya ini sudah jelas Pak kesti teki toni ya sohinko teki toni narabe naide kudasai jangan menjejerkan barang secara acak atau random atau tadi teki to itu dengan ceroboh Hai 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 kemudian lanjut ke nomor 15 disini ada ekimaini atarasi nani naniga dekimasta nani naniga dekimasta itu kan sudah rampung dekimasta itu rampung atau sudah jadi nah disini ada pilihannya yang nomor satu itu cansuk cansuk itu kesempatan Hai nah kesempatannya sudah rampung nggak cocok ya menasang kemudian ada taipu kalau taipu itu tipe ya cocok nggak nggak cocok juga kemudian ada manson manson itu kata lain dari apato atau apartemen nah kemudian yang nomor empat jamu kalau jamu itu selai ya selai 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 kacang dan sebagainya nah jadi yang cocoknya mana manson manson ga dekimasta ekimaini atarasi manson ga dekimasta di depan stasiun sudah rampung atau sudah jadi apartemen yang baru atau apartemen yang baru sudah rampung sudah jadi sudah berdiri lanjut nomor 16 disini ada kodomo obyo ini nani nani ikimas kodomo obyo ini nani nani ikimas yang pertama ada surete surete itu mengantar surete ikimas yang mengantar pergi kemudian kalau yang nomor dua utsute utsute itu memindahkan atau menular nomor tiga taoremas taorete itu robo nomor empat sirabete mencari ya mencari anak di rumah sakit ya bisa sih gitu kan tapi nggak gitu konsepnya hai oke jadi jawabannya yang mana surete ikimas kodomo obyo ini surete ikimas mengantar anak ke rumah sakit hai lanjut ke nomor 17 disini ada kononi kuwa nani nani tabera remaseng daging ini tidak bisa dimakan berarti ada sesuatu hal yang membuat daging tersebut tidak bisa dimakan yang pertama disini untuk kunci jawabannya untuk pilihannya disini ada fukakui fukakute dari kata fukai fukai dalam fukai itu udah dalam kemudian ada hagesi hagesi itu bisa kuat bisa sangat kemudian ada yasasi yasasi itu bisa mudah bisa baik kemudian ada katai kata itu keras berarti jawabannya kita sudah tahu ya katai kata kuteta berarti masing daging ini keras tidak bisa dimakan ya keras dalam artian alo temnya sang kemudian ada nomor 18 disini ya nichiyo biwa minade bbqo semasta nichiyo biwa minade nani nani bbqo semasta sini ada goku goku kalau goku goku artinya itu sangat kemudian ada wai wai enak ya dengan enak dengan ya senang hati gitu ya pokoknya bener-bener enak banget gitu suasananya disini kemudian ada pera-pera kalau pera-pera itu lancar ya nih honggoka pera-pera desne gitu bahasa jepangnya fasih ya bahasa jepangnya lancar ya itu pera-pera kemudian ada butsu-butsu kalau butsu-butsu itu bergumam contohnya butsu-butsu iu gitu ngomongnya bergumam jadi untuk jawabannya disini apa wai wai minade wai wai bbqo semasta hai kemudian lanjut ke nomor 19 disini ada nani nani siriowa motte kaite kudasai nani nani siriowa motte kaite kudasai tolong bawa pulang dokumen yang yang apa nih di pilihan yang pertama disini ada amata dari kata amari lebih atau kelebihan kemudian ada nomor 2 obo reta obo reta itu tenggelam kemudian ada ketak kalau ketak itu ditendang nasang kemudian ada koronda kalau koronda itu terjatuh tersungkur nah masa dokumennya tersungkur nggak mungkin ya berarti jawabannya sudah jelas amata nomor satu amata siriowa motte kaite kudasai tolong bawa pulang dokumen yang lebih hai kemudian lanjutkan nomor 20 disini ada nani nani sona koto kikare temo kotaerare maseng yo nani nani sona koto kikare temo kotaerare maseng yo sini nomor satunya ada wazato kalau wazato itu sengaja kemudian nomor 2 ikinari ikinari itu tiba-tiba nomor tiganya masuk 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 itu semakin kemudian ada naru beku naru beku itu ini ya secepatnya naru beku hayaku biasanya seperti itu hai ini jawabannya yang mana sudah jelas ya kalau yang wazato itu nggak mungkin ikinari pun nggak mungkin naru beku pun nggak mungkin jadi jawabannya masuk 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 sana koto kikare temo kotaerare maseng yo semakin ditanya pun gitu kan semakin saya nggak bisa jawab gitu Hai jadi dipaksa ditanya sepuluh gimana pun caranya gitu mau ditanya beberapa kalipun ya nggak bisa jawab Hai kayak kita lanjut ke monday yang berikutnya disini ada goi ya minasang ya goi nah disini yang harus kita cari itu eh onaji imi ya yang artinya sama Oke kita lanjut langsung ke nomor dua puluh satu sini ada konokabang no nedang o sitemaskah nah disini ada yang di garis bawahnya itu no nedang nedang itu kan artinya harga ya kita lihat di pilihan yang pertama disini gak arukah konokabang gak arukah o sitemaskah arukah sitemaskah sama nggak pertanyaannya konokabang no nedang o sitemaskah tahu nggak harga tas ini kalau konokabang ga arukah sitemaskah ada tas ini enggak nah ini kan berbeda artinya jadi tugas minasang itu mencari yang digaris bawahi yang sama artinya minasang disitu no nedang harga barang yang ditanyakan di pilihan yang yang nomor satu ga arukah ada kah gitu kan kemudian kalau yang nomor dua itu nozai no saizu saizu itu apa namanya ukuran ya saiz nah nedang sama saiz artinya sama enggak beda ya kemudian ada ga ikurakah ikurakah berapa nah ini ada hubungannya dengan harganya gak ada ya ada hubungan dengan harga harga oke tuh simpan dulu kemudian kita lihat nomor empat disini ada no uriba no uriba ini tempat penjual nah tempat penjual dengan harga sama enggak artinya berbeda berbeda jadi jawabannya yang nomor tiga konokabang ga ikurakah sitemaskah harga barang ini berapa tahu enggak gitu sama dengan konokabang no nedang o sitemaskah nah itu artinya sama oke kemudian ada nomor dua puluh dua disini ada konosuka towa konosuka towa motomo ninki ga arusohin desu motomo ninki ga arusohin desu skato itu apa rok ya skato itu rok nah motomo nah tugas minasang kan yang digarisbawahi saja ya minasang di sini kita cari yang onaji imi dengan motomo di sini ada wariai kalau wariai itu potongan harga kemudian ada jose ini motomo sama jose ini sama enggak artinya beda loh ya kan kalau motomo itu yang paling gitu nah josei kan perempuan yang josei ini terhadap perempuan kemudian ichibang kalau ichibang itu nomor satu kemudian ada takaku temo mahal pun yang mahal pun jadi yang mana jawabannya yang nomor tiga motomo itu sama artinya dengan ichibang hai kemudian ada nomor dua puluh tiga disini kono osake o nomuna to iwarete imasato to iware saya dibilangin yang dikasih tahu jangan minum sake ini jangan minum minuman keras ini jangan minum sake ini disini yang digarisbawahi nomuna nomuna itu jangan minum yang sama artinya dengan nomuna yang yang mana nomor satu non dewa ikemaseng tidak boleh minum kemudian nomor dua nominasai tolong minum nomor tiga nomitai ingin minum nomor empat nomi masyo ayo minum jadi jawabannya non dewa ikemaseng Hai jadi jawabannya nomor satu ya nomuna itu sama dengan dengan non dewa ikemaseng kemudian ada nomor 24 senpai ni ohayu gozaimasu to imasta senpai ni ohayu gozaimasu to imasta saya berkata ohayu gozaimasu atau selamat pagi kepada senpai nah perkataan ohayu gozaimasu itu apa berarti mengucapkan saya salam disini yang nomor satu osewani narimasta kalau osewani narimasta itu aisatsu juga salam juga minusan tapi beda artinya ya kemudian ada nomor dua aisatsu simasta memberikan salam sudah memberikan salam kemudian yang nomor tiga ayamari masta sudah meminta maaf meminta maaf bukan kalau bilang ohayo bukan ya kemudian shikare masta dimarahi memarahi itu kalau shikare mas shikare mas itu memarahi berarti memarahi senpai emang bilang ohayo itu memarahi bukan juga jadi jawabannya yang mana aisatsu itu simasta nomor dua hai segi disini nomor 25 ada konokare karasugimas karasugimas ingat sugimas itu apa lebih ya berlebihan karasugimas berarti eh pedes banget gitu pedes bet nah yang artinya sama kita cari di sini ada karakunai desu nomor satu karakunai karakunai itu berarti tidak pedes sama nggak beda kemudian ada karaku shimashio ayo kita pedasin itu pedesin tambahin lagi jadi ditambah pedes lagi sama nggak beda ya kalau karasugimas itu udah lebih pedas gitu nomor tiga ada skoshi karai desu sedikit pedas beda juga kemudian nomor empat totemo karai desu pedes banget jadi jawabannya yang nomor empat kemudian ada nomor 26 disini namidaga dete simaimasa namidaga demas keluar air mata berarti apa nangis ya minasan kita cari yang artinya menangis nomor satu warate warate itu tertawa warau kemudian ada okote okote itu dari kata okoru marah kemudian kemudian kuarete kuarete itu rusak ya pecah ya kuaremas kemudian ada naite naite itu nakimas ya menangis jadi jawabannya yang nomor empat hai kemudian nomor 27 disini asta eisa no hitoto sokuji suru yotei desu besok ada rencana makan-makan dengan orang perusahaan A nah ini ada yang digeris bawahnya itu sokuji suru yotei desu berencana untuk makan-makan yang artinya sama kita lihat nomor satu sokuji suru sumori desu sumori itu bermaksud ya oke kita kunci dulu kita lihat dulu kalau yang nomor dua sokuji sitai desu ingin ini keinginan kemudian kalau yang nomor tiga sokuji setahoga i desu sebaiknya makan bareng sebaiknya makan-makan beda juga kemudian ada sokuji setemo kamai maseng makan-makan-makan pun enggak masalah jadi jawabannya yang mana yang nomor satu jelas ya minasang kemudian ada nomor 28 nomor 28 hisa siburi ni dokyusei ni aimasta ada kata dokyusei kalau dokyusei itu temen sekelas minasang nah kita cari yang artinya temen sekelas yang nomor satu ini kyodaya kyodai kyodai itu saudara berarti ya kemudian ada nomor dua itu Oya ya orang tua itu kemudian ada nomor tiganya Onaji Kaisa Datahito orang yang satu perusahaan kemudian yang nomor empat Onaji Onaji Kurasu Datahito Onaji Kurasu Datahito nah orang yang satu kelas gitu temen sekelas jadi jawabannya yang mana yang nomor empat Hai kemudian nomor 29 disini ada oke aku sang wa heru ipo desu oke aku sang wa heru ipo desu heru ipo itu menurun ya minasang artinya menu menurun nah kalau yang nomor satu zeng zeng herimaseng tidak menurun sama sekali tidak menurun kemudian nomor dua coto herimas tak berarti kalau ini sudah ya sudah turun kemudian yang nomor tiga dong dong hete imas semakin menurun kemudian yang nomor kacowa juto sabete imas kacowa juto sabete imas kepala seksi juto sabete imas terus-menerus berbicara saberu ya saberu itu berbicara obrol ngomong nah kata lain dari saberu itu apa disini yang nomor satu ada hanaste anaste dari kata hanasimas berbicara kemudian ada nomor dua nemute nemute itu nemuru ya tidur ya kemudian yang nomor tiga bengkis te belajar nomor empat ya sunde istirahat jadi yang mana nomor satu jawabannya hai saberu saberu atau sabete imas itu kata lainnya hanaste imas hai itu saja mungkin minasang ya untuk hari ini semoga bermanfaat dan semoga selalu ingin terus belajar Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati